Lagi-lagi gugara cemburu, kali ini seorang pria tega meracuni kekasihnya hingga tewas. Mirisnya lagi pelaku sempat memperkosa korban serta mengambil uang dan ponsel milik korban. Cemburu buta membawa petaka, itulah nasib malang yang dialami YBP, remaja perempuan berusia 16 tahun yang tewas di tangan kekasihnya FA. YBP tewas usai menenggak minuman yang telah dicampur racun potasium cyanida oleh FA. Mirisnya lagi, saat korban tengah dalam kondisi sekarat, pelaku sempat memperkosa korban. Tak hanya itu, pelaku juga menggondol uang serta ponsel milik korban. Menurut kaset reskrim Polaris Kediri Kota, motif pelaku FA tega meracuni kekasihnya YBP lantaran cemburu akibat kekasihnya itu memiliki pacar baru. Jadi, berada perasaan dengan korban, namun ternyata korban sudah memiliki calon atau pesanan yang lain. Jadi, berawal dari diajak minum, kemudian memang yang beli minum juga dari tersangka, kemudian termasuk sudah membawa racun potas itu. Kemudian dari korban sendiri, mungkin membeli snek, termasuk untuk acara tersebut. Nah, pada saat membeli snek itu, pelaku melaksanakan aksinya memasukkan racun potas secara gagal kepada minuman korban. Seperti diketahui, korban pertama kali ditemukan di kamar kosnya dengan kondisi tak bernyawa dengan mulut mengeluarkan busa. Pelaku pun kini terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.